Halo guys, welcome back to my youtube channel dan di video konten gue kali ini, gue mau review guys reviewnya apa, patahnya terus di video konten ini dari awal sampai akhir, oke? sub indo by broth3rmax oke guys, gue kali ini mau review soal smartphone dah, kita akan coba deh, gimana smartphone yang satu ini guys oke guys, kali ini gue mau review soal smartphone-nya di depan gue ini, itu smartphone dari keluaran Samsung tipenya M11 dan gue penasaran dengan Samsung M11 ini, ada banyak kualitas video dan foto dari Samsung M11 ini guys dan sebelum kita unboxing Samsung ini, gue mau lihat dulu nih untuk packaging dari dus si Samsung ini di depannya kita lihat terpampang jelas itu adalah handphone ya, gambar handphone-nya kayak gini dan tipenya, ada tulisannya tipe M11 kayak gini dan yang terpampang lagi juga yang terlihat sama gue itu adalah tipe kameranya guys untuk tipe kameranya itu dia ada di pojok kanan atas dan di samping kiri kanannya, di dusnya ini ada tulisan Samsung M Galaxy M11 dan juga ada tulisan Samsung-nya dan untuk di bagian belakangnya dia nggak ada tulisan apapun jadi dia polos guys dan keterangannya ada di bagian bawah dusnya tapi nggak full keterangannya cuma ada keterangannya warna handphone-nya metallic blue kemudian juga ROM-nya 32GB dan juga RAM-nya 3GB so, gue penasaran dengan warnanya dan kualitasnya langsung aja deh unboxing ya guys oke guys, sekarang kita akan unboxing handphone-nya ya buka dari sini ya oke gue buka lagi dari sini kita buka segalnya ya gue buka plastiknya dan sekarang ini kan udah dibuka segalnya guys di sebelah sini kita buka lagi segalnya di sebelah sini satu lagi ya kita buka segalnya oke dan ini dusnya itu dia di slide jadi kayak gini guys nah, bukan dibuka kayak gitu jadi kita bukanya slide kayak gini ini dia ya kita lihat ada apa aja sih isi dari box atau dusnya ini kita lihat di sini pertama ada ini dia ini kayak apa ya dokumen-dokumennya kali ya guys kayak biasanya sih kayak kartu garansi dokumen segala macam kayak gitunya oke, kita lihat ya di sini ada kartu garansi kartu garansi resmi Samsungnya buku panduan segala macam ya oke sih ini simple dokumennya atau box apa sih namanya kertas isinya dalamnya plus nyatu dengan kartu garansinya ya oke kemudian selain itu juga ada ini dia smartphone-nya guys ada ini nih sebelum smartphone ada ini nih ada stiker email-nya nanti kalian bisa simpen atau tempel di smartphone-nya ya simpen di sini dan ini baru itemnya smartphone-nya guys Samsung Galaxy M11 ya ini dia wah ini ya kita bahas ya untuk Samsung M11 ini oke kemudian di dalamnya di dalamnya juga ada ini dia guys adaptor colokannya ya adaptor buat nge-charge-nya dia selanjutnya ada juga ini dia kabel charger-nya ya dia udah mengusung USB Type-C kayak gini guys oke oke selanjutnya ada ini dia guys pin ejector jadi dia nanti untuk membuka atau mencabut microSD atau sim card smartphone kita ya oke ada lagi gak sepertinya gak ada lagi guys sudah habis so untuk tipe M11 ini dia gak dapat namanya pertama adalah headset dan juga gak dapat silicon case jadi untuk silicon case kita beli sendiri dan juga untuk earphone atau headsetnya juga kita beli sendiri ya ini dia cuman segini guys isian dari tipe M11 dari Samsung Galaxy ini oke guys sekarang kita lihat nih ini penampakan dari si handphone-nya ya dari Samsung M11 dan gue mau buka plastiknya dulu ya masih segel nih kita buka plastiknya kayak gini dari belakang kita buka ya wuuu disini ya ini dia Samsung penampakan dari Samsung M11 ya guys ini dari tampak depan dan ini tampak belakangnya warnanya adalah metallic blue tadi ya metallic blue ya bener ya oke metallic blue warna case belakangnya dan kalau menurut gue sih kalau metallic itu kan biasanya dia apa ya agak shining agak mengkilat tapi ini untuk metallic bluenya dia tidak mengkilat guys jadi dia lebih ke dope atau ke matte ya tapi gue suka sih warna dope atau matte kayak gini kenapa karena kalau kita pegang dipakai tangan atau pakai jari kita ini dia akan meninggalkan bekas dari sidik jari kita sendiri jadi dia akan tetap bersih soalnya kan kalau yang metallic itu kan biasanya kalau kita pegang atau sentuh sidik jari kita kan tertinggal di case handphone nah itu menurut gue sih agak bisa bikin agak kusam nanti case handphone kalau yang dope kayak gini dia gak akan meninggalkan bekas sidik jari atau tangan kita di case belakangnya handphone ini so sebelum gue nyalain gue coba liat dulu nih ini dia tadi yang kamera depannya kayak tompel atau tipe smartphone tompel kamera depannya kayak gini dan kita liat juga di belakangnya itu ada kameranya tiga macem atau tiga biji ya satu dua tiga kayak gini nanti nanti gue kasih tau berapa megapixel masing-masingnya guys dan setelah itu juga di tombol sebelah kanan di sebelah kiri ya di sebelah kirinya itu ada tombol volume up volume down dan tombol power untuk on offnya dan di sebelah sampingnya lagi ada ruangan buat untuk masukkan sim card atau micro sd dan di bagian bawahnya dia udah mengusung tadi kan kabel datanya atau kabel chargernya itu dia udah mengusung type c ya dan juga ada speakernya ada disini untuk mic-nya atau mikrofonnya dan disini juga ada ini dia lubang untuk headset atau earphone di deket daerah kamera depan oke kalau untuk desainnya sih menurut gue sebelum gue nyalain ya guys menurut gue oke dia simple dia inch-nya itu 6,4 inch jadi dia udah pas banget buat gue kalau saat dipegang disentuh dipegang di genggam kayak gitu pas banget enak banget pas dan selain itu juga satu lagi nih guys yang sebelum gue kelupaan ketinggalan dia ada fingerprint fingerprint-nya itu dia ada di belakang kayak gini kalian bisa lihat fingerprint-nya ini dia fingerprint-nya ini guys ini dia nah ini fingerprint dengan bentuknya dia itu oval kayak gini kalian bisa lihat kan itu ada fingerprint-nya dan kita langsung lanjut deh kita nyalain di smartphone-nya ada tulisannya Samsung Galaxy M11 kalian bisa lihat ya guys untuk tulisannya ada Samsung Galaxy M11 powered by Android kita coba kita coba nyalain gimana tampilan menu depannya ya kita kita coba kita coba Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton